100 batang pohon teram besi dan pohon jenis mahuni akan ditanam dan dihijaukan area parkir eksbioskop samping Pasar Raya Rantau dan Terminal Bypass. Jumat kemarin, sejumlah 70 batang pohon tersebut telah ditanam di area parkir eksbioskop yang dilakukan Wakil Bupati Tapin Haji Supianur, beserta Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup dan SOPD lainnya. Kemudian target selanjutnya, 100 pohon teram besi dan pohon mahuni dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel ini akan ditanam di areal Terminal Bypass sebanyak 30 batang pohon. Ditemui Wakil Bupati Tapin Haji Supianur mengatakan dan rangka mewujudkan tapin indah, bersih dan hijau. Gagetan ini merupakan program dari pemerintah Provinsi Kalsel yaitu Tanam, Tanam dan Tanam. Oleh kerana itu dihimbau kepada masyarakat agar menjaga dan memelihara tanaman pohon tersebut. Ini kita dalam rangka pertama sesuai dengan moto kita, tapin bersih, indah dan hijau. Nah, oleh kata dari moto itu kita akan terus gelorakan. Dan ini sesuai dengan himbawan Pak Gubernur yang dikenal dengan Repulsi Hijau dengan tema Tanam, Tanam, Tanam. Wah, oleh kerana itulah kami bersama BLH dan hari ini kebetulan dengan Dishub menghijaukan segala peluang-peluang yang ada. Nah, pada hari ini kita fokus di terminal. Terminal kan ya? Lokasi tempat parkir. Nah, ini mudah-mudahan ini kalau kita sudah tanam, suasananya hijau, kemudian teduh ke depannya, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan, ini akan berubah pulang. Akan ditambah dan kita nanti akan ke lokasi terminal bypass lagi. Nah, target kita. Haji Supianur juga menambahkan alasan tempat tanam pohon di areal parkir adalah dengan ditanamnya pohon di areal parkir tersebut supaya parkir rindang, sejuk, dan nyaman dipandang. Arief Tapin TV melaporkan.